Pemirsa jelang dibukanya kembali mal di Jakarta besok, epidemiolog menyarankan warga untuk menahan diri. Mal masih bisa menjadi tempat penularan corona meski resikonya lebih rendah dari pasar. Berikut kami hadirkan kembali pernyataan epidemiolog UI Panduriono dalam program Aini Sori. Jadi jangan ekor ya, karena mal dibuka, jadi semuanya berlomba-lomba ingin ke mal. Artinya ada kemungkinan itu juga ya? Iya, jadi kita harus menahan dirilah. Dalam pengertian dan pengelola mal, itu juga harus membatasi jumlah pengunjung. Kalau sudah mulai terlihat padat, sebaiknya dikurangi dulu. Karena dengan demikian akan membuat mal lebih tenang. Kalau semuanya dalam mal, itu bisa saja tidak terkendali. Dan dipastikan bahwa baik yang penjual sales-nya maupun pengunjungnya itu betul-betul menggunakan masker minimal. Ini yang tidak bisa ditawar-tawar. Tanpa masker tidak akan diperkizinkan masuk. Dan selama di dalam mal, itu juga harus menggunakan masker. Karena seringkali masyarakat itu kalau di dalam gedung itu maskernya dilepas. Seakan-akan ancaman inteks itu di luar. Padahal lebih besar di dalam gedung yang tertutup dibandingkan di luar. Ini yang seringkali terjadi kesalahpahaman baik pengelola maupun pengunjung mal ini. Yang menganggap, oh di dalam, dingin, sirkulasinya dengan AC. Bahkan dengan sirkulasi tertutup itu seringkali malah meningkatkan risiko penularan. Yang seringkali tidak dipahami oleh kita semua. Baik, Dr. Pandu. Berarti kalau melihat bagaimana kasus di beberapa pasar di berbagai daerah sudah banyak menimbulkan penyebaran COVID-19 ini. Berarti di mal tidak menutup kemungkinan ya dok ya. Akan juga tinggi kasus COVID-19-nya. Melihat bagaimana cara masyarakat masuk ke mal atau operasional mal setiap harinya. Ya, memang beda sih. Kalau pasar tradisional kan seringkali banyak pedagangnya maupun yang datang itu banyak sekali lebih banyak dibandingkan mal. Dan itu sifatnya juga sulit untuk menjaga jarak antara pedagang satu dengan pedagang lainnya. Yang ini juga menimbulkan kesulitan. Dan kemudian transaksinya masih dengan cash. Dengan cash ada pengembalian. Dan pembayaran juga dengan cash. Sehingga juga menimbulkan interaksi yang lebih sering karena ada tawar-penawar gitu kan. Nah, kalau di mal karena mungkin cashless ya. Jadi lebih rendah risikonya. Tapi bukan berarti tidak ada risiko. Yang ini menurut saya sih perlu untuk pembayarannya itu transaksi juga lebih mengarah ke cashless. Terima kasih.